Berikut akan kami sampaikan hasil pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-28 pada hari Rabu 6 Maret 2024 Tentunya berikut dengan kelas main terbaru dan juga pertandingan sebelumnya Hasil pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-28 pada hari Rabu 6 Maret 2024 Ini dibuka dengan pertandingan antara Madura United dengan Universitas Tenggerang Yang dilaksanakan pada pukul 15.00 Ini berakhir dengan 3.2 Madura United unggul atas Persita Tenggerang Kemudian pertandingan yang kedua dilaksanakan pada pukul 19.00 Antara Arena FC dengan Bayangkar FC Ini berakhir dengan kosong-kosong Ataupun timbang Ferry Kemudian yang selanjutnya akan kami sampaikan kelas main terbaru BRI Liga 1 Per hari ini tahun 2024 Untuk yang pertama ini Brorneo FC dengan 0.63 Yang kedua ada Persib Bandung dengan 0.48 Yang ketiga ada PSIS Semarang dengan 0.46 Yang keempat ada Bali United dengan 0.45 Yang kelima ada Madura United dengan 0.45 Yang keenam ada Persib Bandung dengan 0.40 Yang ketujuh ada Barito Putra dengan 0.37 Yang kedelapan ada Persib Bandung dengan 0.35 Yang kesembilan ada Dewa United dengan 0.35 Kemudian yang kesepuluh ada Persebaya Surabaya dengan 0.35 Yang kesebelas ada Persis Solo dengan 0.35 Yang kedua belas ada PSM Makassar dengan 0.34 Yang ketiga belas ada Rans Nusantara dengan 0.33 Yang keempat belas ada Arema FC dengan 0.31 Yang kelima belas ada PSS Sleman dengan 0.31 Yang keenam belas ada Persita Tanggerang dengan 0.28 Yang ketujuh belas ada Bayangkara FC dengan 0.19 Dan yang terakhir ada Persikapo 1973 dengan 0.17 Untuk jadwal pertandingan selanjutnya hari ini Antara Dewa United melawan Persikapo 1973 Dilaksanakan pada pukul 15.00 Dan juga pertandingan antara Pertandingan antara Porneo FC dengan Persebaya Surabaya Pada hari ini Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Jadi jangan lupa Jangan lewatkan pertandingan tersebut Mari kita simak dengan seksama Sekian dari saya Jangan lupa like dan juga subscribe Serta share video ini sebanyak-banyaknya Terima kasih